Pemirsa sebanyak 81 kotak suara logistik pemilu 2019 di kota Bukit Tinggi ditemukan rusak. Kerusakan bervariasi diantaranya karena ada yang sobek, bolong, dan rusak karena digigit serangga. Sehingga KPU Bukit Tinggi menyatakan tidak layak pakai. Logistik pemilu 2019 mulai berdatangan ke KPU Kota Bukit Tinggi secara bertahap. Minggu siang KPU Bukit Tinggi menemukan 81 kotak suara rusak. Kota suara yang rusak ini ditemukan setelah petugas merakit 1778 kotak suara di Kosanggor, Bermawi, Gule, Bancah. Ketua KPU Bukit Tinggi, Beni Aziz menyampaikan kerusakan kotak suara bervariasi diantaranya karena ada yang sobek, peot, bolong, dan rusak karena digigit serangga. Sehingga pihaknya menyatakan tidak layak pakai. Kota suara yang rusak ini telah dilaporkan ke KPU Provinsi untuk mendapatkan gantinya. KPU Bukit Tinggi membutuhkan 2 hari untuk dapat merakit semua kotak suaranya yang diterima. Petugas mengaku proses perakitan kotak suaranya harus dilakukan dengan ekstra hati-hati. Sementara kotak suara yang telah selesai dirakit akan dibungkus dalam plastik, KPU Kota Bukit Tinggi menggunakan lapangan tenis di gedung olahraga Gor Bermawi sebagai gudang representatif penyimpanan logistik pemiliu 2019. Jelang pemiliu nanti, kotak suara akan didistribusikan ke 349 TPS yang tersebar di Bukit Tinggi dengan 5 kotak suara setiap TPS dan 11 kotak suara cadangan untuk setiap kecamatan. Pihak KPU Bukit Tinggi memastikan kotak suara pemiliu 2019 yang berubahan karton atau kardusnya cukup kuat diperlakukan sesuai fungsinya dan dapat menambah buat hingga 70 kg. Kotak sudah kita rakit juga, tadi sudah selesai kita melakukan rakitan kotak suara dan dihitung dari jumlah kebutuhan 349 TPS itu ada 81 yang memang tidak menisarat. Ada yang merusak, sobek, dan ada yang bolong ya. Bolong karena ada tekanan dari benda agak keras, jadi ada bolong sedikit. Tapi memang tidak tembus, tapi itu sangat riskan. Kita tidak berani menyampaikan kalau itu adalah memenuhi syarat kotak. Dari Bukit Tinggi, WSK, Bang Ainus melaporkan. Terima kasih.